Kepolisian daerah Jawa Barat meregankan agar seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Distik Jabar teliti dalam mengelola keuangan dana pendidikan. Selain itu, pegawai ASN Distik Jabar pun diminta menjadi pilar terdepan dalam memerangi paham radikalisme, terorisme, dan peredaran narkoba di lingkungan sekolah. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Marioto bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi dan Dinas Pendidikan bersinergi memberikan pemahaman terhadap seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Distik Jabar seperti guru dan kepala sekolah tentang sistem pengelolaan keuangan anggaran pendidikan. Hal tersebut guna meminimalisasi penyelewengan anggaran pendidikan yang kurang dipahami pegawai aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Dinas Pendidikan. Selain itu, dalam sinergitas antara Polda, Kejati, dan Distik juga ditekankan agar seluruh ASN seperti guru dan kepala sekolah menjadi pilar terdepan dalam memerangi paham radikalisme, terorisme, serta peredaran narkoba di lingkungan sekolah. Polisian daerah Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi, dan Provinsi Jawa Barat dalam bahagian Dinas Pendidikan, Provinsi, bekerja sama bersinergi, jauh dari kepemahaman. Kalau dari kepolisian tentu banyak ya aspek yang aktifas, mulai dari pemahaman tentang radikalisme, yang terorisme, harboba, dan yang keren adalah pergadaran tidak pidana di bidang korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan yang sering terjadi. harapannya adalah dengan pemahaman yang secara kompensif dari kepolisian, dari kecasaan, rekan-rekan kepada kepala sekolah, dan kepada grup paham. Sehingga dalam mengurus tata kelola keuangan, itu dilaksanakan secara benar, dan harus dilaksanakan karena itu programnya sangat bagus untuk kemajuan sekolah. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dewi Sartika, mengaku pihaknya sudah meluncurkan sejumlah program pendidikan guna meminimalisasi pelanggaran hukum di lingkungan pendidikan. Penguatan dan pengamahaman terkait dengan pendidikan karakter, sehingga menurutnya itu adalah kebiasaan-kebiasaan dari para muli gitu ya, untuk tadi melakukan hal-hal yang berhubung. Diharapkan sinergitas antara Polda, Kejati, dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dapat meminimalisasi permasalahan hukum yang kerap terjadi di lingkungan dunia pendidikan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV